Karena saya mau coba mie sama nasinya gitu loh. Mie sama nasinya, oke. Kalau mau coba dua sekali, terus ini yang ada, yang pork atau yang ayam, yang chicken. Oh, ada dua ya? Iya. Kita kalau ramen ya, ramen dan nasi itu ada dua. Tapi kalau untuk ayamnya sendiri kan kita sebutnya Tori, itu cuma ada satu size untuk nasinya. Itu dia ada empat size, SML, SL. Kalau untuk nasinya dia cuma ada satu, yaitu personal size. Oke, oke. Gini aja? Iya. Putadan pakai nasi. Nggak demi ya? Ramen baru mix. Oh, iya pakai ramen ya. Ini satu ya. Ini ukuran, bukan kecil aja, mana ukurannya? Ramen, kalau untuk ramen satu ukuran. Ramen untuk ukuran. Oke, ini ya. Ini yang original atau spicy? Original, kan? Original, iya. Betul. Nah, kemudian ke laut. Balik lagi ya? Mau satu atau dua? Satu atau satu. Oke. Kemudian yang nasi, yang torinya, ayam kan, torinya? Mau yang spicy atau yang original? Oh, ada yang spicy, ada yang original. Kemarin original udah pernah coba ya. Coba yang spicy ya? Yang spicy. Iya, spicy. Ini satu, oke. Oke, oke. Oke, itu apa? Dessertnya, dessert. Apportizer-nya? Apportizer-nya. Iya. Nggak, ini usah. Dessert aja. Dessert aja, oke. Dessert aja. Doam putih? Iya. Ini aja. After meal? Atau serve up? After meal aja. After meal? Oke. Oke. Sampai jumpa. Gamochi ini adalah makanan Jepang yang lagi viral di Gading Serpong. Hari ini saya sudah pesan, ini saya pesan gabuton ramen, gabuton ramen, susah penyebutannya, jadi saya harus nyontek dari sini. Ini, coba saya lihat, ini daging B2, di atasnya ini ada bayam, tapi ini namanya bayam Jepang ya. Jadi di atasnya itu toppingnya full B2, jadi tau kan ini pasti 100% tidak halal. Jadi buat teman-teman yang tidak suka, bisa skip videonya. Oke, yang kedua ini saya pesan, saya pesan apa nih, Tori Momoyakidon. Nah, ini kalau ini ayam ya, ayam, jadi di bawahnya ini nasi, di atasnya tetap dikasih bayam. Tapi ini katanya, bayam impor katanya, informasinya ini bayam, bayam Jepang. Nah, kalau ini saya pesannya Horenso Salad, Horenso Salad, ini tetap dari bayam. Tapi bayamnya masih fresh, di atasnya dikasih topping abun sapi, tapi sebelum itu sudah kasih saus dulu ya. Sausnya ini saya nggak tahu saus apa. Ya, ini masih fresh sekali. Nah, kalau yang ini namanya Gyoza, atau biasanya sih kita bilangnya dumpling ya. Tapi di sini Gyoza. Oke, sekarang kita siap makan. Sekarang kita mau coba yang Go Buton Ramen-nya. Masih. Masih nengkep. Mie-nya kayak mie instan gitu ya, kayak Indomie. Topping-nya sih nggak pelit ya. Saya coba yang bayamnya dulu ya, sayurnya ini. Sayurnya kayaknya sudah dikasih saus ya, kasih bumbu ya. Tidak ada rasa. Jadi tidak plain, sayurnya. Kita coba makan mie-nya ya. Mie-nya ya. Hmm. Um. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tapi texturnya itu masih lembut-lembut, empuk-empuk gitu ya. Tapi masih terjaga. Mie-nya itu rasanya lebih ke gurih, gurih manis ya. Gurih manis itu balance. Enak pakai mie-nya. Kalau untuk dagingnya, tadi sudah di touch ya. Jadi aroma smoky-nya itu lebih keluar ya. Hmm, kita makan ya. Jadi, rasanya juga ada rasa. Asin juga, gurih. Pokoknya balance deh. Manis asinnya balance. Enak. Makanannya enak. Pantas viral. Mie-nya keriting-keriting kayak gini ya. Kayak mie instan. Tapi ini homemade ya. Jadi, bukan panjang lurus. Kayak keriting-keriting ini ya. Bulet keriting. Kenyam-kenyam. Sekarang kita coba Tori Momoyaki Don. Kalau ini ayam ya. Kita coba ayamnya dulu ya. Hmm. Untuk ayamnya juga. Bau smoky-nya itu luar biasa ya. Aromanya ya. Keluar. Masuk ke mulut kita itu. Sudah enak gitu. Dari aromanya aja udah enak. Dia juga sama. Jadi ada gurih, ada manisnya. Pokoknya balance banget. Enak. Jadi kalau yang enggak suka daging. Bisa menggunakan ayam. Nasinya ya. Karena di Tori. Jadi nasinya juga ikut-ikut bakar tadi. Ini sayur bayamnya. Sayur bayamnya. Yang bikin balance juga rasanya. Nasinya itu agak lembek dikit ya. Agak bukan nasinya yang utuh gitu. Jadi nasinya bisa di... Jadi nasinya bisa di... Agak... Kacurnya lebih padat. Mantap. Sekarang kita coba Horenzo saladnya ya. Kita coba abun sapinya ini. Abun sapinya lebih kegurih. Asin. Salatnya itu masih peres betul. Ini sayur bayamnya ini. Jadi saladnya ini betul-betul sayurnya itu masih utuh ya. Hanya dipakai saus saja. Kalau ditanya rasanya sih sayur biasanya ada rasa pahit-pahitnya dikit. Tapi rasa fresh. Itu yang bikin enak. Kemudian sausnya itu... Rasanya lebih ke plain ya. Plain ada rasa manis dikit aja. Dikit aja. Kemudian ada... Karena mungkin ditaruh di kulkas dulu. Jadi ada agak dingin-dingin. Sensasi dingin gitu. Enak. Ini gyoza. Tapi kalau biasanya sih kita bilangnya dumpling ya. Kalau di Jepang mungkin namanya gyoza. Kita coba ya makan. Di luarnya crispy ya. Kayaknya di dalamnya daging. Tapi gak tau nih daging apa nih. Rasanya gitu juga. Enak. Lebih ke gurih. Gurih asin. Jadi makan-makan kita hari ini kita tutup dengan meal pudding. Ini meal pudding ini sangat viral juga ya. Kalau di Jepang ya. Kalau kita lihat itu di darah mana itu orang yang tua itu. Bapak tua itu yang ngantri. Jadi kalau di sana itu. Di atasnya itu masih di touch ya. Tapi kalau di sini. Gak di touch kayaknya. Jadi masih lembut ini. Tidak berbentuk karamel. Jadi gulanya ini hanya cair aja. Mari kita coba ya. Gula karamelnya ini. Kemudian juga puddingnya ini. Lebih ke balance rasa apa. Creamy. Creamy tambah. Tambah manis. Enak banget. Jadi untuk rating makan kita pada hari ini adalah. Saya kasih nilai 9 dari 10. Oke. Baiklah. Video saya sampai di sini dulu. Saya Bernadu Tasutyon dan Ferdi. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita jumpa lagi di episode. Tapi jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Bye-bye.